Nggak ada Tapi yang soal ini, mereka kan sempat ada tayangan di Brody seberapa hari lalu Ayu kan sempat dekat-dekat sama Ibu Terus ada fans yang nggak suka, katanya mereka mau membatalkan pemasanan tiket Ah nggak, nggak pengaruh itu kan komen-komen antar etnitizen Yang terlalu fanatik yang akhirnya buat saya jadinya Itu kan hati orang ya, yang saya bingung itu kan hati orang Tapi tetap diatur gitu Itu yang susah sih Jadi buat kami nggak ada hambatan Berarti konsernya udah berapa persen nih? Persiapan konsernya udah berapa persen? Persiapan konsernya sama seperti yang lainnya aja Formal, kita masih terus berjalan Sudah berapa persennya? Ya, dibilang 40% juga sudah Cuma kan sekarang ini kita ke planning akhir tahun ya Kepending akhir tahun, baru aktif lagi di Januari Kalau tiket udah berapa yang kejual? Untuk sampai saat ini tiket udah berapa yang kejual? Tiket sudah berapa yang kejual? Lumayannya karena kita nggak bisa ngelihat dari satu tempat Sekarang ini kita buka Untuk tiketnya Ayu itu ada di beberapa penjualan tiket Jadi update setiap harinya dari sini-sini-sini itu beda-beda Pokoknya menurut itu menanya kepalanya Apa? Naik lah Dia naik lah Kok? Berarti kabar tiket ini kembalikan itu bohong kok ya? Kok? Nggak ada sih, nggak diterima laporan apapun Gue kaget dengar berita ini Nggak ada Tapi sejauh ini kesulitan apa sih untuk Menurut konsernya seorang? Nggak ada kesulitan Kalau lu tanya gue jujur, gue nggak ada kesulitan Nggak ada Nggak ada sesuatu yang berat Nggak ada sesuatu masalah Itu aja Cuman Kalau ada pemberitaan hal pribadi dikait-kaitkan dengan sebuah prestasi sih Sangat amat disayangkan Ya Karena buat saya ketika dia memang mendukung atau apapun itu mendukung idolanya Atau mendukung dunia musik Ya buat saya setiap orang kan pasti punya prinsip Setiap orang punya keputusan Dan keputusan yang dia ambil tidak mungkin merugikan dirinya sendiri Kalau itu mungkin buat kecewa orang lain ya kita tidak bisa paksa semua orang selalu suka dengan kita Gitu aja sih Ke Natal ada kado